selamat datang selamat hari kamis harinya survival series selamat datang di episode kedua kemarin episode 1 kita udah bikin rumah ini adalah rumah pertama dan kemarin gue memberikan kesempatan buat kalian untuk menilai di video pertama kalian bisa nilai 1-10 buat kalian yang baru nonton di video kedua dan belum sempet voting di video pertama kalian bisa langsung balik aja ke video pertama dan voting 1-10 berapa nilainya gitu kan oke dan kita juga punya ilama tambahan wih deh ini ilama kita sekarang ada 3 tadinya mereka ada 4 cuman ini tinggal 3 karena yang 1 kayaknya dispawn karena gak ditaliin gue gak punya tali 1 lagi gue gak tau deh kemarin harusnya setiap wandering trader itu dia bawa 2 tali gitu cuman tali yang 1 lagi gue gak nembuh jadinya yang 1 gak ke tali dan hilang aduh sedih sekali padahal harusnya kita udah punya 4 ilama ya tapi jangan sedih karena lagi-lagi gue disamperin sama trader binomo tadi ada di atas sini masih ada gak ya? wah lah udah ilang tadi ada lagi si wandering trader dia nge-trade-nya itu kalau gak salah tadi die dia itu gimana sih bacanya die itu pewarna gue ngomongnya kayak die die mati gitu kan intinya dia itu tradingnya itu dia mau trade emerald sama pewarna tapi karena gue gak butuh dan pewarna kayaknya murah banget gitu kan kita sekarang pewarna itu kalau gak salah kan bisa pake ini tetep ya bisa ya nah itu yellow die cuman pake bunga gitu pake dandelion gak perlu pake emerald gitu kan mahal banget gitu oke sekarang kita ada di mining tunnel kita disini gue udah punya banyak banget resources disini kita punya 64 plus 50 iron injet ini kayaknya udah bisa untuk bikin armor deh kayaknya dari kemarin kita diserang sama monster-monster mulu dan gak punya perlindungan kayaknya sekarang waktunya kita untuk bikin armor wih oke kita bikin kepala oke good dan satu lagi apa nih oke ini ya sip nice oke kita punya satu set armor wih gila gorilla besi wah gak jelas banget ya oke kita taruh lagi nih ironnya karena belum mau gue pake kita turun ke bawah kita bakal cek dulu bagaimana cara gue mining gue mining menggunakan sistem yang udah sering banget gue pake kok eh gue mendengar suara slime men parah parah ada suara slime asli asli oke good 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 kita kayaknya sedang sangat beruntung sekali ya disini ada slime chang dan kita ada slime disini oke good salah satu item yang menurut gue cukup sulit untuk didapatkan yaitu slime oke nanti mungkin kalau misalnya kita punya niat dan waktu yang banyak kita bakal coba bikin slime chang wih nanti ya akhir desember kan gue udah libur tuh ya gak libur panjang sih mungkin ada satu atau dua hari yang libur untuk bisa jadi slime chang kita liat nanti lah ya oke disini adalah tempat mining gue gue nandain kalau misalnya ada si daerah ini daerah atau apa sih ini gue lupa namanya polis granit nah kalau granit yang di polis kayak gini berarti dalamnya ada diamond wuuu ini ada diamond nah disini diamond cuma satu kenapa cuma satu kayaknya karena dia kepotong sama generate structure lava tadi baunya disini lava tuh gue tutup-tutupin kan jadi kayaknya tempatnya itu kepotong sama generate structure lava lalu ini ada lagi satu lagi boom eh kok gak ada hilang kita jalan dulu yang disini lumayan banyak eeeh mana ya ayo lo ilang nah lo ini bukan deh bentar kayaknya salah nandain deh nah lo ilang oh ini dia nih ini kan ini kan nah ini dia ini ada 4 berarti kita punya 5 diamond gue bakal mining dia nanti aja lah kalau misalnya udah punya fortune atau kalau gue udah bener-bener butuh sama yang namanya diamond oke pada episode kedua ini gue bakal fokus pada food gathering atau mencari makanan karena makanan adalah salah satu hal yang cukup penting dalam bertahan hidup karena kalau gak ada makanan kita bisa lapar lalu teper lalu mudar iya kita bakal dar gak lucu gak lucu oke jadi ada 2 jenis makanan yang bisa kita manfaatkan yang hewan ini itu yang dari hewan hewan disini yang udah gue liat ada sapi ada babi dan ada domba wah ada kuda cuman gak mungkin kita makan kuda karena katanya daging kuda juga keras men gak mungkin men tapi walaupun emang kita gak ngerasain keras atau empuk ya di game cuman janganlah kuda kita kita gunakan untuk ini aja ya untuk untuk sebagai kendaraan jangan sebagai makanan kurs juga gitu kan nah ini dia nih wuis kudanya blek sekali ini gue suka nih kayak jantan banget men wokil cuman berin dulu aja oke kita bakal fokus untuk ngumpulin makanan yang dari nabati dulu kenapa? karena kalau kita udah punya yang nabati disini gue ambil contohnya makanan nabatinya itu adalah kok nabati bener gak sih? gue ngomong ngasal ini pokoknya tanaman itu kita bakal fokus yang pertama tanamannya adalah gandum kenapa gandum? karena yang pertama gandum bisa buat kita makan yang kedua gandum juga bisa untuk mengembang biakan binatang ternak yaitu sapi domba kalau babi kalau ngasal gak bisa ya babi itu makannya wortel sama kentang nah itu dia jadi kita bakal coba gandum dulu kalau gak salah disini gue punya 30 wheat seed nah ini dia kita bakal coba untuk membuat wala tadi oh batu ada ya harusnya tadi gue ambil iron untuk bikin ini stone hoe nice kita bakal turun ke bawah dulu untuk ambil iron oke dan sekarang kita bakal bikin pertanian pertaniannya bakal gue fokuskan di sebelah sini mungkin di sebelahnya nanti bakal ada pertenakan kenapa gue fokuskan di sebelah sini karena gue pengen punya distrik-distrik wih gak gak sekali gue pengen punya distrik-distrik jadi kalau misalnya kita butuh misalnya kita butuh apa ya katakanlah kita butuh kayu kalau kita butuh kayu berarti kita ke sebelah sana misalnya kita butuh batu kita butuh batu kesana gitu kan jadi kalau misalnya kita butuh sesuatu kita tahu harus kemana jadi tempatnya itu gak gak nyampur-nyampur well disini pertama-tama tentunya kita bakal bikin crafting table karena ini adalah dasar dari segala dasar inti dari segala inti core of the core wih kalau kata siapa tuh gue lupa namanya yang yang itu loh yang core of the core wih gila oke udah abaikan gue gak jelas oke kita bakal bikin bucket kenapa bucket karena kita butuh water yes water nice disini ada sungai kita ambil airnya kayaknya gue butuh dua deh gak bisa ya gitu ya eh jangan jatuh kayaknya gue butuh dua supaya gak bulak-balik sekalian bikin infinite water oke satu dua tiga good one kita punya dua bucket yang bisa dipakai untuk ngambil air dan by the way buat kalian gak tau bucket juga bisa dibikin untuk bukan dibikin dipakai dipakai untuk ngambil susu sapi well disini kita bakal bikin ini dulu ya kita bikin eh sumur ya supaya terlihat lebih rapi aja kita bikin sumur oke good one disini pake cobblestone 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 iya ngasal sih sebenernya tapi oke lah gitu kan oke ini mungkin gue jadi polis cobblestonenya kita tarusin aja deh cobblestone 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 lalu ini yang dihancurin pinggir-pinggir ya kita bakal lanjutin dulu nanti kalo udah kita bakal balik oke ini adalah sumur kita sumurnya udah jadi cuman disini kita punya masalah kita diserang sama keluarga zombie anaknya naik ayam wih lalu ada sosok tinggi hitam besar kayak gendero oh mereka jangan-jangan suka sama sumurnya ya gila emang sumur gue paling bagus kan dikerubutin apalagi ini oh zombie flager sebenernya bagus untuk gue nanti gue 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 sadarkan wis gue rukia rukia apa ya jadi itu kan terinfeksi jadi bisa bisa kita bikin lagi dia balik menjadi manusia cuman kayaknya gue belum tertarik untuk waktu dekat ini jadinya kita bakal biarkan saja dia dan yang penting sekarang kita harus balik untuk tidur supaya tidak mati karena kita disini punya 21 XP untuk orang yang gak punya XP farb 21 XP itu bener-bener tinggi banget ben jadi jangan sampai 21 XP ini terbuang-buang mari kita tidur sekali klik bam selamat malam hai selamat pagi dan disini kita bakal coba untuk menghancurkan rumput sebenernya gak perlu pake pedang sih cuman ya lebay aja gue jadi kalo misalnya kita ngancurin rumput nanti kita bakal mendapatkan change drop change drop apa? change drop wheat seeds atau bibit gandum nanti bibit gandumnya ini kita bisa gunakan untuk memulai pertanian nah kayaknya ini udah cukup deh kita punya 64 plus 64 plus 7 oke sekarang kita bakal mulai untuk membuat pertanian dan disini gue menemukan sedikit ide kayaknya ya gue belum tau sih mungkin nanti bakal gue coba cari tau kayaknya oh ada ikan terlalu ikan 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 mantap oke kayaknya sungai ini bakal nembus ke laut jadi mungkin kita bisa bikin sedikit bukan sedikit sebuah gitu ya kita bisa membuat sebuah pelabuhan kecil disini jadi kalo misalnya kita pulang dari laut dan pengen langsung kesini gitu kita bisa langsung masuk sungai yang ada disebelah sana lalu kesini cuman gue belum tau mungkin nanti bakal gue coba untuk cari tau oke kita bakal lanjut dulu kita mulai untuk membuat pertanian pertama kita karena ini adalah hal yang cukup penting karena kalo misalnya kita gak punya makanan kita bisa lapar lalu tepar dan modar oke cuman gue masih bingung di sebelah mana ya mungkin sebelah sini nih ya deket-deket gunung sini lalu nanti disebelah sana kita bikin storage room ya entahlah yang penting berhayal dulu aja oke jadi ini adalah storage room kita eh kok storage room sih mah bukan gue ini adalah pertanian kita ini adalah ladang ya lalu tempat ini ini cave ini bakal gue ubah gak sekarang mungkin beberapa episode ke depan untuk menjadi tempat storage room tempat storage room bahasanya aneh banget ya intinya dia bakal jadi storage room ataupun mungkin nanti bisa gue sulap juga menjadi automatic farm atau kalian punya ebay kalian bisa komen di bawah untuk menambahkan ebay gue oke good tapi gak akan gue kerjakan sekarang mungkin gue akan kerjakan nanti dan bagian atasnya akan menjadi balcony yang bawahnya bakal jadi pintu masuknya oke ini nanti pintu masuknya sebelah sini dan akan ditarik jalan dari sebelah sana ke sini good gila gue udah bener-bener apa ya perancang tata kota yang sangat baik padahal gak salah gitu kan oke dan sekarang gue sedang membajak ladang ya kalau gandum itu ladang atau sawah sih kayaknya gue gak pernah denger sawah gandum deh gue pernah denger ladang gandum jadi kita sedang membajak ladangnya ya oke ladang gandumnya sedang kita bajak jadi disini kita kasih sistem pencahayaan juga jadi di dalam air yang tadi kita lubang-lubangin itu kita kasih fence lalu atasnya kita kasih torch nah seperti itu dan setahu gue juga kalau misalnya kita menggunakan torch diantara tanaman-tanaman kita itu akan membuat tanaman kita akan tumbuh lebih cepat tapi di 1.15 yang kebetulan kita sekarang masih di 1.14 di 1.15 itu kalau gak salah kalau misalnya di dekat tanaman kita ada lebah tanaman kita akan lebih cepat tumbuh cuman karena kita masih di 1.14 jadi kita belum bisa membuat tempat lebahnya mungkin nanti ya mungkin 1 atau 2 minggu lagi kita bakal pindah ke 1.15 gue bakal coba pantau dulu tunggu optifinya keluar tunggu melihat bug-bug yang di fixnya kalau misalnya udah fix baru kita bakal main supaya map kita gak hilang gitu karena kalau misalnya ternyata ada bugnya dan map kita hilang kan bahaya gitu jadi kemudian kita tunggu dulu sampai 1.15 itu fix oke dan ini ladang gandum kita good oke ada beberapa hal yang masih mau gue lakukan cuman kita tidur dulu sebelum kita udahan kita bakal menyelesaikan sesuatu oke selamat tidur hal yang akan gue lakukan adalah gue akan menghancurkan bagian bawah dari tempat ini nah jadi akan gue ganti dengan kabel stone ada penghuninya sarang zombie ternyata aduh kebakar lagi gue ternyata sarang zombie alah rame banget tutup dulu dah bahaya oke good sarang zombie ternyata jadi gue akan menghancurkan bagian bawah dari fence-nya dan akan gue gantikan menjadi kabel stone kenapa? supaya dia terlihat sedikit lebih kuat supaya seakan-akan seperti fondasi foundation kayak anak-anak make up tau sih gak jelas gue udah 1 jam ngerekam rasanya kayak otak gue udah mulai mulai berontak ah di susi tuh ada butuh istirahat gitu otak gue udah mulai korus liat ini kayaknya oke sebelah sini taruh good ini juga bawahnya oke nice mungkin nanti kalau misalnya mau dirapain lagi dibikin gini ya supaya kelihatannya itu dia gak melayang cuman nantilah ya kabel stone kita belum cukup cuman ya mungkin kalian boleh komen juga kasih perbandingan kira-kira mendingan melayang kayak gini atau dibikin full sampai bawah supaya kelihatan seperti ada penopangnya gitu sebenernya juga ada penopangnya cuman gue tunggu komen dari kalian dan akan gue lakukan nanti di belakang layar sambil ngeliat update dari komen kalian seperti apa oke good semuanya udah cuman gandum kita gak banyak jadinya gak bisa sampe full cuman nanti untuk di thumbnailnya bakal gue bikin full supaya thumbnailnya bagus gitu kan oke good inilah dia ladang kita oke ladang kita masih jelek untuk sebelah sananya gue masih mikirin konsep-konsep desainnya cuman kan kalau untuk fungsi atau bentuknya udah punya 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 gambaran lah intinya disebelah sini balkoni disebelah sana tempat masuknya lalu nanti pintunya dari sebelah sini akan nyambung ke sini intinya si apa ini namanya sumur ya sumur ini bakal menjadi pusat dari peradaban di distrik pertanian bahasa gue udah mulai aneh-aneh ya oke mungkin buat kalian yang mau apa ya buat kalian yang mau coba untuk ngedesain-desain gue bakal kasih seats-nya di bawah di link deskripsi seats-nya oke gue udah bingung mau ngapain lagi gue juga udah gak fokus karena gue haus dan belum makan lapar sekali so alwi susi lo pamit undur diri jangan lupa untuk kerjakan peri kalian seperti biasa sampai jumpa dan si Bye-bye